Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas Cara mengurutkan bilangan bulat Yang terdiri dari bilangan bulat positif maupun negatif Ada 2 cara yang akan kita bahas Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita langsung masuk ke pembahasannya Kita akan mulai untuk mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil Di sini sudah ada contoh soalnya Nah, untuk mengurutkan bilangan bulat Pada cara yang pertama ini kita menggunakan garis bilangan Di sini sudah ada gambar sebuah garis bilangan Perhatikan di sini angka-angkanya Ada angka yang merupakan bilangan positif dan juga bilangan negatif Maka angka-angka ini akan kita letakkan pada garis bilangan Kita akan mulai dari angka 0 Jadi kita sisipkan di bagian tengah angka 0 Selanjutnya perhatikan untuk bilangan positif Di sini ada angka yang terbesar yaitu angka 9 Maka pada garis bilangannya Kita tulis bilangan positifnya sampai 9 Perhatikan untuk garis bilangan Arah ke sebelah kanan merupakan bilangan positif Sedangkan arah ke sebelah kiri ini merupakan bilangan negatif Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Selanjutnya untuk bilangan negatif Di sini bilangan negatif angka terbesarnya adalah 7 Maka kita akan buat sampai negatif 7 ke sebelah kiri Kita mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 Sudah selesai Untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil Ini dimulai dari sebelah kiri Dari sebelah kiri Yaitu bilangan negatif Nah di sini di sebelah kiri angkanya adalah negatif 7 Maka negatif 7 ini merupakan urutan dari yang terkecil Dan selanjutnya bergerak ke arah sebelah kanan Jadi kalau angka yang terkecil itu dari kiri menuju ke kanan Nah selanjutnya angka yang akan kita tuliskan yaitu Negatif 5 Berikutnya angkanya adalah negatif 1 Kemudian terus ke sebelah kanan yaitu angka 0 Kemudian 3 Selanjutnya yaitu 4 Kemudian diikuti oleh angka yang terakhir yaitu 9 Sehingga urutan terkecil Sehingga urutan terkecil dimulai dari negatif 7 Negatif 5 Negatif 1 0 3 4 9 Contoh yang kedua Perhatikan soalnya sudah ada Ya maka kita mulai tuliskan 0 Untuk ke kanan tidak perlu kita isi karena tidak ada bilangan positif ya Berarti di sini sampai negatif 10 Maka kita tuliskan angka-angka tersebut sampai dengan negatif 10 Nah di sini sudah sampai ke negatif 10 Sekarang kita akan urutkan dari mulai yang terkecil Ingat selalu dimulai dari sebelah kiri Dari sebelah kiri berarti dimulai dari negatif 10 Selanjutnya perhatikan angkanya di sini adalah Negatif 8 Kemudian diikuti dengan negatif 7 Berikutnya adalah negatif 6 Diikuti kembali dengan negatif 4 Dan yang terakhir adalah 0 Maka urutan terkecil dimulai dari negatif 10 Negatif 8 Negatif 7 Negatif 6 Negatif 4 Dan 0 Selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan bulat dimulai dari yang terbesar Kita buat garis bilangannya masih dengan cara yang sama ya Di sini bilangan positifnya sampai 10 Maka kita tuliskan 0 Kemudian bergerak ke arah kanan hingga 10 angka Dan untuk ke sebelah kiri Di sini angka terbesarnya negatif 6 Maka kita tuliskan hingga ke negatif 6 ya Nah sekarang kita akan urutkan mulai dari yang terbesar Untuk urutan terbesar Kita mulai dari sebelah kanan Kalau tadi yang terkecil dimulai dari sebelah kiri Untuk urutan terbesar itu kebalikannya Dimulai dari sebelah kanan Perhatikan angka terbesar di sebelah kanan Sesuai dengan soalnya adalah di sini Yaitu 10 Kemudian yang kedua Yang kedua diikuti dengan 8 Berikutnya yaitu 4 Selanjutnya diikuti dengan negatif 1 Selanjutnya negatif 2 Yang terakhir adalah negatif 6 Sudah selesai semua angkanya diurutkan Menjadi 10, 8, 4, negatif 1, negatif 2, dan negatif 6 Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua Di sini sudah ada soal yang kedua Perhatikan untuk soal yang kedua Di sini bilangannya semuanya adalah bilangan negatif Tidak ada bilangan positif Kita akan urutkan mulai dari bilangan yang terbesar Masih menggunakan garis bilangan Nah kita perhatikan di sini angkanya yang terbesar Untuk bilangan negatifnya adalah 16 Maka garis bilangannya Kita gambarkan atau kita tuliskan hingga dengan negatif 16 Maka untuk mengurutkan urutan terbesar Kita mulai dari arah sebelah kanan Dari sebelah sini, dari angka 0 Menuju ke arah kiri Nah untuk yang terbesar Di sini pada soal berarti kita mulai dari negatif 4 Kemudian diikuti dengan angka kedua Yaitu negatif 7 Bergerak ke kiri Kemudian di sini ada negatif 8 Selanjutnya diikuti dengan negatif 10 Kemudian berikutnya negatif 12 Dan yang terakhir adalah negatif 16 Sehingga urutan terbesarnya dimulai dari negatif 4 Negatif 7, negatif 8, negatif 10, negatif 12, dan negatif 16 Ini cara yang pertama Memurutkan bilangan bulat mulai dari terkecil ke terbesar Ataupun dari terbesar ke terkecil Selanjutnya kita akan masuk ke cara yang kedua Kita akan urutkan mulai dari bilangan terkecil ke yang terbesar Untuk cara yang kedua ini kita tidak menggunakan garis bilangan Kita akan urutkan langsung Namun untuk memudahkan mengurutkannya secara langsung Ada kata kunci yang kita pergunakan untuk mengurutkannya Kunci yang kita gunakan untuk mengurutkan dari yang terkecil adalah Yang pertama Kita harus mulai dari bilangan negatif terbesar angkanya Jadi negatif angkanya yang terbesar ke yang terkecil Kemudian yang kedua Bilangan positif terkecil ke yang terbesar Kita akan mulai Coba soal yang pertama ini Berarti kita mulai dari bilangan negatif yang angkanya besar Angkanya yang besar disini bilangan negatifnya adalah negatif 12 Maka kita urutkan dari negatif 12 Kemudian menuju yang terkecil ya Berarti negatif 6 Kemudian diikuti dengan negatif 4 Sudah selesai untuk bagian bilangan negatif Maka kita selanjutnya tuliskan yaitu angka 0 Jika ada angka 0 maka kita tuliskan 0 Kemudian bilangan positif terkecil ke terbesar Nah dari positif yang paling kecil Berarti ini adalah yang terkecil 7 Kemudian yang terakhir yaitu 8 Sehingga urutan terkecilnya menjadi negatif 12 Negatif 6 Negatif 4 0, 7, 8 Satu contoh lagi disini perhatikan Semua angka-angkanya merupakan bilangan negatif Kita akan urutkan mulai dari yang terkecil Ingat Untuk yang bilangan negatif yang terbesar Yang merupakan yang paling kecil ya Dimulai dari yang negatif 50 Selanjutnya diikuti dengan ini Negatif 31 Berikutnya negatif 27 Kemudian diikuti dengan ke sini Negatif 21 Berikutnya yaitu negatif 14 Dan yang terakhir negatif 12 Nah ini urutan dimulai dari yang terkecil Selanjutnya yang kedua Kita akan mengurutkan Bilangan bulat dari yang terbesar menuju yang terkecil Nah kalau tadi ada kata kuncinya Untuk yang kedua ini juga ada kata kunci yang kita gunakan Untuk urutan terbesar Yang pertama mulai dari bilangan positif Terbesar ke terkecil Jadi selalu dimulai dari bilangan positif Yang jumlahnya banyak ke yang jumlahnya sedikit Ini untuk urutan terbesar ya Yang kedua Bilangan negatif terkecil ke yang terbesar Jadi urutannya dari nanti yang negatif yang sedikit ke yang banyak Kita mulai Di sini angkanya juga bercampur Ada negatif dan positif Maka urutan terbesarnya kita mulai dari yang positif Perhatikan positifnya yang paling banyak di sini Berarti adalah 49 Kemudian 39 Kemudian 32 Nah sudah selesai bilangan positifnya ya Tidak ada lagi Maka kita akan urutkan yang negatif Untuk yang negatif yang angkanya sedikit Atau yang angkanya kecil Nah di sini yang paling sedikit adalah Negatif 23 Kemudian diikuti dengan negatif 33 Dan yang terakhir adalah negatif 49 Sehingga urutannya yang dari yang terbesar adalah 49, 39, 32 Negatif 23, negatif 33 dan negatif 49 Satu contoh lagi Perhatikan di sini Soalnya merupakan keseluruhan bilangan negatif ya Jadi angkanya negatif semua Maka kita mulai dari angka yang paling sedikit Jadi yang paling sedikit kita mulai dari negatif 7 Kemudian diikuti dengan negatif 19 Selanjutnya negatif 27 Kemudian negatif 38 Berikutnya negatif 48 Dan yang terakhir negatif 51 Nah ini urutan mulai dari yang terbesar Jadi ingat untuk bilangan negatif Jika angkanya semakin sedikit Berarti dia disebut dengan angka yang terbesar Demikian pembahasan kita kali ini Yaitu cara mengurutkan bilangan bulat Kita sudah membahas dua cara Silahkan kalian pilih mana yang menurut kalian lebih mudah untuk diterapkan Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa